yo 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 balik lagi sama mevin di Minecraft dan kali ini kita bakal melanjutkan Tutor Redstone mohon maaf banget Tutor Redstone jadi agak terbengkalai sedikit karena kita apa namanya banyak juga proyek yang kita bikin nah kali ini Tutor Redstone nya adalah cara membuat elevator zigzag ini yang sangat berbeda dari yang sebelumnya Oke kita langsung aja lihat seperti apa elevator ini Oke ya seperti ini kalian bisa lihat bentukannya waduh dan namanya disini adalah zigzag cool elevator Oke jadi seperti apa cara kerjanya kita lihat dulu secara bentuk seperti ini hampir enggak ada bedanya bukan enggak ada bedanya justru ini beda kali ya jadi ini beda ada lantainya lantai 2 nah caranya seperti ini kita masuk aja ke sini untuk naiknya ya kan masuk sini nih udah kayak wahana coba ya Aduh kita klik aja kayak gini set der Oke langsung nyampe di lantai dua waduh ada suara helikopter gitu masa ya emang sering banget lewat itu helikopter ya Nah caranya kayak gitu kita pencet aja tombol ya kan set 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 Wih di keren gak kul enggak ya kayak zigzag gitu dulu lagi kita dipentalin dulu dari sini ya kan dari sini ke sini habis itu ke atas lalu dipentalin lagi ke sini ini ngepas banget dan ini sangat tapi sesekali memang kadang ngapa ya suka error dikit ya karena emang di mcpe tapi kalau di Windows 10 ini mulus banget hampir enggak ada error-errornya dikit Nah kalau mau bikin kayak gini ini bahan-bahannya di sini guys silahkan dicatot aja nanti takutnya lupa ya oke kalau udah kita langsung saja ke tempat pembuatan waduh di sini tempat pembuatannya untung saya masih inget ya oke ambil sticky piston dulu taruh aja di sini ya taruh di sini madap ke kita bled ya bled lagi nah habis itu kita gali dulu bawahnya bahaya kalau misalkan ini enggak dikasih obsidian aja ya obsidian satu seperti itu dua lagi di sini dan kasih apa namanya kayak gini nih selain block nanti kan dengan dorongkan kedepan nah ini ngepas banget kasih aja di sini satu next di sini satu lagi dan di di bagian atasnya ini penting banget di sini dan juga di bagian sini set set nah ya jadi kayak gini nih Nah itu yang pertama dan yang kedua kita ke kanan sedikit dari setelah piston ini ya kan piston ini 12 nah setelah itu satu nah kan 12 eh kok belum maju nih 123 nah habis tiga 123 nah disini kita gali lagi dulu satu satu blok aja di sini dua nah ini juga dua juga dua juga kayak gini nah ini setelah ini gali lagi kayak gini dan nanti kita gali juga gali juga kayak gitu kasih sticky piston aja kan lepas ya sama sticky apa namanya sticky piston yang yang sebelah sini nih kita taruh aja nih set di sini jangan lupa ini dihancurkan ini juga ini juga ini juga aduh salah ini nah ini kita kasih obsidian ya atau glazer terakotek bisa karena blok yang nggak bisa digerakin ya gitu set ini dikasih lagi dan kasih slime blok set nah jadi ini untuk mentalin ke atas nah habis itu kita ambil redstone dash taruh di sini satu dua tiga dan habis itu kita maju taruh di sini nah setelah itu ambil slab aja satu ya taruh di sini dan disini kasih blok apa aja bebas ya terserah temen-temen nah setelah itu tinggal kita kasih blok di sini set dia bakal ke atas ya Nah setelah itu ini penting banget soalnya kalau blok di sini ini dia biar nyala ya ke bawahnya ya redstone dash itu kan kalau misalnya ada blok nyala di atas di bawah itu ikut terpower kan gitu kan next berikutnya kita taruh aja kayak gini eh nah set oke habis itu kita taruh di sini dua ya yang ini kita kasih empat tik ya 12345 pokoknya mentok di sini dua aja 12 next kita taruh di sini ini empat juga 234 Oke setelah itu tinggal taruh kayak gini nah seperti ini ini harus kena juga biar nyambung ya oke oke kalau udah kayak gitu tinggal kita kasih blok di sini ini buat button Oke seperti itu ya Nah jadi kayak gini rangkaiannya Oke kalau udah tinggal kita taruh aja blok lagi ya kan kita taruh blok lagi di sini dan juga di sini dan kita alirkan pakai das juga redstone das nah ini saya bakal kasih rangkaiannya aja nggak nggak bakal ditutupin kaca kayak yang sebelumnya ya Oke kayak gini kalau udah sekarang tinggal kita kasih ambil blok ya ambil blok aja dulu di sini satu ambil redstone torch ya redstone torch ambil aja satu dan juga ini biar bisa langsung ke atas lebih gampang itu redstone torch tower Oke taruh lagi blok di sini kasih lagi das seperti ini satu kan pasti mati ya Nah setelah aduh agak-agak susah nih Oke sip Nah setelah itu tinggal kita kasih blok kayak gini tiga dulu ya Nah habis itu kita bakal bikin apa lantai lantai 2 nya dulu ya lantai 2 nya kita pakai blok yang biasa aja Oke kan 1234 dan di bagian atasnya sini Oke ini dia sip Oke seperti itu tinggal kasih aja dua di sini kayak gini akan tanpa tar Oke jadi ini bagian atas seterusnya kalian seperti apa tapi di bagian sini di bagian atas ini sticky apa blok ya redstone blok ini eh salah ini digali yang sebelah sini nih nih gali aja ini tutup nggak apa-apa sih sebenarnya nah habis itu kita ambil apa namanya sticky piston ini buat naruh aja biar gampang set ya kan habis itu tinggal kita kasih redstone blok apa namanya redstone blok lagi salah salah seri-seri di sini sticky slime blok ya slime blok salah mulu perasaan saya ngomong dah ya Nah udah kayak gitu tinggal kita kasih obsidian aja di bagian bawahnya jadi biar nggak gerak yang nggak ikut gerak nanti takutnya macet ya apa namanya blok eh slime-nya slime bloknya kasih kayak tiga gini nih set ini udah tinggal ambil blok apa aja ambil blok apa aja ini kita ganti aja dulu ya kita ganti di sini jadi biar nyambung ini kita kasih kayak gini bawahnya hancurkan aja karena enggak penting set ini hancurkan juga set nah kayak gitu tuh ya Nah jadi kalau misalkan ini nyala dia bakal langsung kena blok ya kan nih kalau posisinya lurus pasti blok ini kena sinyal ya nah bahkan nyalain redstone yang ada di atasnya dan ini harusnya nyala ya Nah seperti ini harusnya udah kelar tinggal kita menyelesaikan di bagian pinggirnya ini aja kita bakal kasih pakai hiasan apa aja terserah sih teman-teman kalau misalkan pengen batu batak tapi saya di sini kasih kayak gini jangan lupa jangan lupa kasih obsidian biar dia enggak macet si slime bloknya ya kan Nah udah tinggal diisiin gini aja gampang kok ya simple banget kagak ribet-ribet banget gitu ya Oke kayak gini dan juga tutup lagi ditutup set ini udah kelar ya Nah harusnya ini sudah kelar seperti ini ini kalau misalkan pinggirnya cuma ditutupin tutupin aja cuman bawahnya dikasih kayak gini apa namanya obsidian jadi biar nggak nyangkut nyangkut nah ini tinggal bisa ditutupin aja ya Oke kita bakal bikin atasnya dulu ya lantainya dulu ya pakai ini aja disamain terserah nih temen-temen kalau mau bikin apa namanya lantainya pakai apa gitu kan biar lebih bagus gitu terserah aja nih kita panjangin aja sepanjang-panjangnya gitu kan jadi biar dia bisa nyangkut gitu karakter kitanya gitu kan Oke ini udah kelar nah jadi di bagian atasnya dibiarkan kayak gini aja ya kan kayak gini abis itu kan kalau mau ditutup terserah ditutup aja biar aman kaca kayak gini sip 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 udah kelar sebenarnya gini aja udah udah jadi ya jadi ini simpel kok ya nggak terlalu ribet nah sekarang kita bakal mencoba kita madep sini aja set waduh kadang memang gitu tuh Minecraft pe kalau misalnya kita udah kelamaan main kadang sering error ya di bagian redstone itu ya kita coba sekali lagi harusnya berhasil nah sip cuman jatoh lagi memang kurang panjang panjang ininya dipanjangin aja memang daya dorongnya itu lumayan tinggi ya kalau biar ngerem mah di sini dikasih slime block juga Aduh salah lagi dikasih blok ini bisa ya seperti ini atau mau dikasih slime block di sini jadi biar ngerem siapa tahu bisa ngerem gitu ya kita coba aja ya kayak gini pencetlah tombolnya set mudah kita terbatas dan melampauinya Oh ya tetap jatuh juga ya berarti harus dikasih tahanan kayak gini nih Aduh salah lagi nah jadi dikasih tahanan aja kayak gitu ya mungkin agak damage sedikit lah ya kagak ngapa ya damage sedikit temen-temen nah tinggal kita coba lagi ini harusnya berhasil Widih cuman memang kenceng ya jadi kalian harus bikin lantai yang agak yang agak lebar gitu jadi biar nggak damage banget gitu ya Nah ini udah jadi sebenarnya simpel banget guys dan yaitu guys video kita kali ini tentang tutorial stone gimana caranya bikin elevator zigzag cool banget jadi kita dipentalin dipentalin ke samping ke atas langsung ke lantai dua gimana keren gak dan bagi teman-teman yang mau ngikutin caranya silahkan ikutin aja atau download video ini biar lebih paham lagi dan mungkin segini aja guys video kita kali ini saya minta kebaikan temen-temen buat like video saya share dan jangan lupa subscribe di channel saya guys oke saya pamit dulu guys bye bye